Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua di rumah Apa kabar Jumpa lagi dengan saya mama ana ya Sudah lama sekali tidak membuat Resep Jajanan kali ini saya membuat Roti goreng maca ya Disini bahan-bahannya Ada tepung terigu Sebanyak 150 gram ya Ini ada mentega Sebanyak 100 gram Atau blue band atau margarin ya Ini saya pakai gula pasir Satu sendok Makan dan ini telur Tiga putir Air putih sebanyak 250 ml Saya pakai susu kental manis Dua bungkus yang kemasan 37 gram ini ya Saya pakai Coklatos maca Ini dan juga pakai Pewarna makanan Oke Untuk toppingnya Saya pakai Ini kayu manis Dan juga Gula bubuk ya Yang pertama Kita lakukan adalah Ini kita masak Kita rebus airnya terlebih dahulu Ini airnya kita masak Kita tuangkan di atas kompor Kemudian kita nyalakan apinya Lalu kita masukkan margarinnya Hingga meleleh ya Pakai butter jauh lebih bagus Kalau tidak punya Pakai margarin boleh Seperti ini Kita aduk-aduk Hingga meleleh saja ya Teman-teman Kita campur Biarkan mendidih Setelah margarinnya meleleh Seperti ini ya teman-teman Kita bisa masukkan Tepung terigunya Nah Kita masukkan Sambil kita aduk-aduk Seperti ini Nah Seperti ini Apinya sangat kecil sekali ya Hingga bercampur saja Kemudian Kita bisa matikan apinya Lalu kita aduk-aduk Hingga merata Begitu saja ya teman-teman Nah Seperti ini Sambil diaduk-aduk saja Hingga rata Sambil Kita kocok Tiga butir telurnya ya Nanti kita masukkan Sedikit demi sedikit Namun Kita tunggu Ini Wapnya habis dulu Atau Sudah tidak terlalu panas Agar telurnya Tidak matang ya teman-teman Seperti ini Kita campur Terus Hingga rata Setelah ini agak rata Kita bisa masukkan Vanili ya Ini tidak pakai Tidak masalah Jika punya Boleh ditambah Dan juga sedikit garam Untuk yang sudah memakai Margarin yang asin itu Kita tidak perlu tambahkan garam ya teman-teman Untuk yang ini Margarinnya yang plain Tidak ada Asinnya Bisa ditambahkan sedikit Jadi opsional Sesuai bahan teman-teman Yang teman-teman punya Maksudnya Kita bisa tambahkan Gula pasir juga Kita uleni lagi Kita campur Seperti ini Kita masukkan Telur sedikit demi sedikit Ya Kita uleni lagi Setelah kita Tambahkan telur Kita aduk lagi Hingga Tercampur rata ya teman-teman Kita masukkan telurnya Secara bertahap Ini sudah saya masukkan Semua telurnya ya Ini telurnya Sudah saya masukkan semua Kita aduk lagi Hingga Hingga Tercampur rata Kemudian Kita bisa masukkan Ini Coklatos macanya Sebagai perasa Kalau mau original Tidak perlu tambahkan Ini ya teman-teman Nah Jika mau original Tidak perlu tambahkan Yang ini Ini mau saya Mau yang Rasa ini Untuk warna lebih menarik Kita bisa tambahkan Sedikit warna makanan Nah Seperti itu Kita aduk lagi Ini sudah tercampur ya teman-teman Ini sudah jadi Sekarang Saatnya kita Menggorengnya Setelah ini minyaknya panas Kita bisa bentuk Sesuai selera ya teman-teman Ini saya pakai alat seperti ini Untuk membentuknya Seperti ini Nah Seperti ini Nah Saya bentuk bulat-bulat seperti itu Ini ada yang Mekar satu Ini ada yang mekar satu Sebaiknya kita tali Seperti ini ya teman-teman Jadi Setelah kita Kita Gulung Seperti ini Harus kita Tarik ke dalam Nah Kita tarik ke tengah Seperti itu Agar tidak Buyar Seperti ini Oke Setelah selesai Kita menggorengnya Sekarang saatnya Kita membuat saus ya Ini susu kental manis Satu saset Saya pakai satu saset dulu ya Jika kurang nanti bisa Membuatnya lagi Ini adalah Larutan tepung maizena ya Kita masukkan saja langsung Seperti ini Sambil kita aduk-aduk Kemudian kita Nyalakan apinya Nah Seperti itu Kita masak Hingga Mengental Dan Ini sudah selesai Dan berhasil Saya goreng semuanya ya Saya packing Seperti ini Ini bisa dijual 5.000 rupiah Per Per box Seperti ini ya Dengan isi 3 Kenapa Dijual Lebih mahal Karena Ini bahan-bahannya Semua premium Rasanya juga enak sekali Sekarang Kita mau kasih Toppingnya ya Ini ada Gula pasir Seperti ini Nah Kita bisa Kita bisa Taruh Seperti ini Nah Seperti ini Kita taburi Di atasnya Kita bisa Tambahkan lagi Pakai gula pasir Gula Halus ya Ini teman-teman Untuk Menambah rasa Kita bisa Tabahkan Bubuk kayu Manis Juga Nah Seperti ini Nah Seperti ini Ini sudah jadi Kemudian Untuk lebih lezatnya Kita tambahkan Saos yang tadi Kita buat ya Teman-teman Yang terbuat dari Susu Seperti ini Nah Seperti ini Nah Ini agak panas ya Sebentar Kita bisa tambahkan Topping Seperti ini Seperti itu ya Ini sudah selesai Saya buat Rasanya enak Sekali ya teman-teman Wajib dicoba Bisa juga Sebagai ide Jualan Untuk Yang mau Usaha Jualan Jajan ya Oke Terima kasih Sudah menyaksikan Video kami Jangan lupa Like, Comment, Share Dan juga Subscribe Sampai ketemu Di video saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah